Tanya jawab seputar syariat Islam Bismillah Ustaz, anak mau bertanya Dua rokaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya Pertanyaannya, apakah dua rokaat sesudah adhan atau sebelum adhan? Syukuran Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'ad, Nabi Ali salatu wassalam bersabda Rokat al-fajri khairu minad dunya wa mafiha Dua rokaat dari sholat sunnah fajar itu Adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya Para ulama r.a memang memiliki dua pendapat dalam masalah ini Sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah dua rokaat sebelum adhan dikumandangkan Artinya sebelum fajar terbit Dan yang kedua adalah bahwa maksud daripada dua rokaat sholat fajar Di situ adalah dua rokaat qobliyah subuh Yang dinamakan dengan sholat sunnah fajar Itu adalah dilakukan setelah adhan dikumandangkan Artinya setelah memasuki waktu fajar Oleh sebab itu Dia dinamakan dengan dua rokaat fajar Karena kalau seandainya Dia dilakukan sebelum fajar terbit Maka dia adalah tidak dikatakan sebagai dua rokaat sholat sunnah fajar Dan inilah yang dirajihkan oleh Al-Hafir Ibn Hajar r.a di dalam kitab Fathul Bari Ketika beliau menjelaskan hadith yang mulia ini Dan ini b.a yang rajih Dan hadith yang mulia ini juga menunjukkan akan fadilah dan keutamaan dari sholat subuh Para ulama r.a menyebutkan Andaikan saja sholat sunnah yang memiliki fadilah dan keutamaan yang sedemikian besar Dia lebih baik daripada dunia dan seisinya apatah lagi sholat wajibnya Karena tentu sholat wajib dia lebih baik dan lebih utama daripada sholat sunnah Karena saking utamanya dan saking dicintainya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan tersebut Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya kepada umatnya Wallahu ta'ala alam